Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi anak Untuk sebelum ke pemateri Kita ulas terlebih dahulu materi yang kemarin ya Terkait apa? Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ilham, coba Ya sekarang Ya, apa yang memang kita terkait demokrasi Kan demokrasi itu yaitu dari rakyat Bagaimana proses demokrasi itu Kita sebagai rakyat bisa Berperan, kita bisa Maksudnya bisa memasangkan Dan juga bisa menginasikan Itu demokrasi Jadi kalau misalkan secara kakak nyaman Misalkan kita tuh bisa Ikut serta Dalam demokrasi itu sendiri Jadi coba yang kita Tidak ada yang sama Atau skup besarnya itu Tidak ada yang kita mendingan Kita bisa Dalam demokrasi itu sendiri Oke, mantap Terima kasih Sebelum kita kandung judulnya Tentang pemilu ya Bagian dari demokrasi ini adalah Pemilu Nah, dari adik-adik Atau anak-anak Yang mempunyai bapaknya Pernah nyala Atau bagian dari pemilu itu Ada gak? Ada pak Bapak saya itu Kepala Desa Oh, Kepala Desa Yang dua kali Tentang Tentang Tidak pak Bapak saya Tua itu pak DPD Jawa Barat pak DPD apa? DPD Jawa Barat DPD apa? Apa-apa yang nama? PDI Oh bukan pak PKS pak Oh PKS Oke, kita langsung ya Pembahasan Siap pak Nah, ini Pemilu adalah Singkatan dari Pemilihan Umum Jadi di Indonesia ini Menggunakan demokrasi Cara memilih Pemimpinnya itu dengan Pemilu Atau pemilihan umum Nah Sepenting apa sih Pemilu Nah, pentingnya pemilu Pemilu memainkan Perang penting Dalam membentuk Masa depan Masyarakat Mereka Memberi Warga Suara Dan memilih Dalam memutuskan Pemimpin dan Kebijaksanaan mereka Jadi Apa Pemerintah itu Memberikan Secara luasa Atau Memberikan suara Atau pilihannya Kepada masyarakat Dengan Pemilihan masyarakat itu tersebut Dengan Memilih Pemimpin Masyarakat itu tersebut Seperti Bumi HRW Dan Sampai Presiden Itu banyak Tahapan Nah Pemilih juga Pemilih juga Pemilih juga Memastikan Akuntabilitas Dan memungkinkan Orang untuk Berpartisipasi Dalam proses Pengambilan Keputusan Memahami 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 pentingnya Pemilih Pemilih Kita perlu Memahami Sistem Untuk Memastikan Proses Pemilu Yang Adil Dan Efektif Yang Menceritakan Yang Maka Dan Secara Akurat Jadi Banyak Sistem-sistem Pemilu Dunia Nah Sedangkan Indonesia Ini Menggunakan Sistem Pemilu First and First To Post Jadi Langsung Pemilihan Waktu Memuluh Itu Jadi Ada Indonesia Pernah Menggunakan Dua Sistem Pemilu Ada Pemilu Secara Langsung Ada Pemilu Secara Tertutup Terbuka Dan Tertutup Itu Kalau Di Amerika Sendiri Itu Pemilunya Secara Perwakilan Nah Kalau Ini Langsung Jadi Ini Berapa 2017 Ini Sama Ya 17 Nah Berarti Adik-adik Ini Apa ya Baru Pertama Kali Nanti Tanggal 2024 Untuk Sebagai Pemilih Baru Jadi Masih Masih Kayak Di Lumpur Kumahan Oke Lanjut Nah Pendidikan Dan Mobilitas Pemilih Nah Ini Juga Perlu 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 Adanya Pendidikan Dan Mobilitas Terhadap Apalagi Ini Pemilih Baru Pendidikan Yang Mobilitas Adalah Komponen Penting Dari Proses Pemilih Yang Sukses Melalui Praksara Pendidikan Pemilih Yang Komperhensif Individu Dapat Membangkan Pemahaman Yang Lebih Mendalam Tentang Hak Dan Tanggungjawab Mereka Sebagai Pemilih Nah Karena Ini Adik-adik Baru Pertama Memilih Disebutnya Pemilih Potensial Nah Ini Perlu Adanya Pendidikan Terkait Pemilih Nah Bagaimana Apa ya Menjelaskan Terkait Hak Dan Tanggungjawab Adik-adik Ketika Nanti Pada 2024 14 Kedua Hari 2024 Nah Hak Dan Kewajiban Adik-adik Ini Yaitu Adik-adik Mempunyai Hak Satu Suara Dalam Menentukan Siapa Itu Pemimpinannya Bebas Mau Dari Partai Mana Nah Sebelum Tentang Memilih Adik-adik Harus Tahu Juga Dari Pemilih Ini Mana Peserta Pemilih Mana Penyelenggara Pemilih Nah Apa sih Yang disebut Penyelenggara Pemilih Penyelenggara Pemilih Yang Mengadakan Yang Menyelenggarakan Pemilih Tersebut Dari A Sampai Z Nah Siapa sih Penyelenggara Pemilih Yang pertama Ada KPU Yaitu Komisi Pemilihan Lalu Ada Bawasru Apa Ada Kalau Ada Satu lagi Dewan Pengawas Pemilih Nah Dewan Kehormatan Pengawas Pemilih Nah Ketiga Ini Adalah Penyelenggara Pemilih Kalau KPU Ini Lebih Ke Penyelenggarannya Lebih Ke Teknisnya Kalau Bawasru Ini Lebih Ke Pengawasan Apakah Panitia Pemilih Ini Benar Atau Tidak Melakukan Kejalanan Atau Tidak Nah Kalau DKPP Ini DKPP Ini Tugasnya Mengawasi Dua Badan Ini Yang Satu Mengawasi KPU Dan Mengawasi Bawasru Bila Mana Salah Satu Anggotanya Melakukan Pelanggaran Kode Eti Nah Lalu Ke Partai Pemilu Nah Partai Pemilu Ini Seperti Partai Politi Yang Tadi Udah Disampaikan Tadi K RK Bapaknya Ketua KDES KDES Lalu Tadi Ilham Katanya Bapaknya Dewan Dewan Pemilu Partai Partai Politik Ini Mungkin Udah Banyak Tahu Ya Dari Yadik Dilihat Di Media Sosial Terus Di Televisi Apalagi Sekarang Tahun-tahun Politik Atau Lihat Di Pemilu Coba Saya Nah Itu Peserta Pemilu Jadi DPRD Kota Kabupaten Lalu Naik lagi DPRD Provinsi Lalu Naik lagi DPR DPRD Nah Itu Badan Legislatifnya Ada Satu Lagi DPD DPD Itu Di Provinsi Daerah Lalu Ada Lagi Apa Pilkada Pemilihan Kepala Danerah Seperti tadi Kades Terus Wali kota Gubernur Itu Dan Bupati Nah Lalu Yang terakhir Yaitu Pemilihan Presiden Nah Ini semua Diatur oleh Penyelenggara Pemilu Itu Seperti KPU Bawazul DikPP Mungkin Seperti itu Ya Nanti Mungkin Dari Hasil Kesimpulannya Kesimpulan Pentingnya Pesan Politik Yang kuat Agar Tampaknya Pemilu Berhasil Memiliki Pesan Politik Yang kuat Karena Penting Pesan Ini Harus Dengan Jelas Memkomunikasikan Daya Tujuan Dan Rencana Untuk Masa Depan Itu Harus Beresonasi Dengan Audensi Target Dan Membedakan Kandidat Dari Pesaini Mereka Dengan Menyusul Pesan Yang menarik Dan Mudah Dihat Kandidat Dapat Terhubung Secara Efektif Dengan Pemilihan Mendapatkan Hidangan Untuk Kampanye Mereka Seperti Tugas Tugas Tugasnya Yaitu Dari Teman Teman Cari Profil Nah Profil Calon Presiden Di Tahun 2024 Ini Salah Satunya Jangan Sama Misalkan Ini Siapa Prabowo Ini Anies Disini Apa Ganjar Nanti Besok Dipresentasikan Mungkin Cukup Sekian Dari Bapak Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh